Anis Baswedan dan Rano Karno diprediksi kuat akan berpasangan untuk maju dalam pilkada DKI Jakarta 2024. Hal dibuktikan dengan adanya jadwal dan rencana Anis Rashid Baswedan menyambangi markas DPP-PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. Sebagai informasi, Anis Baswedan digadang-gadang akan diusung PDIP dan berduet dengan politisi PDIP, Rano Karno. Sebelumnya Anis juga telah menyambangi DPD-PDIP DKI di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu, 24 Agustus 2024, dan bertemu petinggi PDIP seperti Putra Nababan, Masinton, Prasetyo Edi Marsudi. Dikabarkan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan bakal calon kepala daerah tahap ketiga siang ini dan salah satunya yakni pasangan Anis Baswedan Rano Karno dipilgub Jakarta. Bahkan saat ini poster Anis Baswedan dengan Rano Karno untuk Jakarta beredar di media sosial. Pengumuman akan diselenggarakan pada pukul 13 WIB di kantor DPP-PDIP Jalan Pangeran di Ponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Ketua DPP-PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas mengenai kabar PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anis Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Said tidak berkomentar lebih lanjut karena mengaku harus memimpin rapat panitia kerja, Panja, di DPR. Namun, ia tidak menampik bahwa dirinya akan hadir di kantor DPP-PDIP pada siang hari ini untuk menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Anis Baswedan merupakan mantan gubernur DKI Jakarta, sedangkan Rano Karno adalah kader PDIP dan mantan gubernur Banten. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelumnya menyatakan, ia tidak menampik adanya usulan agar partainya mengusung duet Anis Baswedan dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Anis, yang saat ini berstatus non-partai, diprediksi kehilangan tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta setelah PPKS dan Nasdem menarik dukungan mereka. Sedangkan, Rano Karno, yang juga dikenal sebagai aktor, sidul anak Betawi, merupakan kader PDIP yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Namun demikian, Hasto menegaskan, PDIP memiliki disiplin partai di mana kandidat yang diusung pada Pilkada akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.